Meralih ke informasi olahraga pemirsa, Timnas Indonesia terus bersiap jelang perhelatan Piala Dunia U20 2023. Tak hanya menjalani laga uji coba, Timnas juga menaturalisasi pemain untuk meningkatkan kekuatan tim. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menjalani laga uji coba bersama Timnas U20 di Turki November kemarin. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mendukung naturalisasi pemain untuk memperkuat squad Garuda Muda. Namun Menpora meminta seleksi pemain yang dinaturalisasi harus ketat dan harus ada darah Indonesia. Kan sudah, kalau yang ini baru kita ajukan, yang U20 ya, kita sedang minta pertimbangan dari Kementerian Hukum. Karena kita ketat, sekarang ini naturalisasi nggak sembarangan. Kalau dulu kan klub aja bisa menaturalisasi, sekarang saya nggak mau. Naturalisasi harus pelatih yang minta, kemudian federasi, dalam hal ini PSSI, yang mengajukan. Itu pun yang tidak menyulitkan kita, dia harus ada keturunan Indonesia. Kita nggak mau naturalisasi, karena kita kan pengalaman, pernah, apa namanya, sudah naturalisasi nggak bisa diturunkan. Karena ternyata nggak bisa membuktikan bahwa dia ada turunan Indonesia. Akhirnya pasal yang dipakai adalah lama tinggal. Nah itu lama, udah keburu tua dia. Pelatih Sintayong sebelumnya memang menginginkan squad Timnas U20 untuk diperkuat pemain keturunan di Piala Dunia U20 2023, di mana Indonesia jadi tuan rumah. Sintayong telah menyeleksi sejumlah calon pemain naturalisasi dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan siapa yang akan masuk ke dalam squad Garuda Muda. Terima kasih telah menonton!